Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang dan malam rekan-rekan semua Apa kabar? Doa saya selalu untuk kita semua agar kita sehat Imun kita kuat Dan kita bisa terlindar dari wabah corona Dan semoga wabah tersebut bisa tidak hilang dari Amin ya Rabbul Alamin Oke pada sesi tutorial video kali ini Saya akan menjelaskan atau mentutorialkan Cara mensiasati agar beban administrasi menjadi lebih kecil Jadi ketika teman-teman disitu merupakan supplier atau distributor Yang selalu menjual produk-produk barang-barang Yang pastinya PKP ya Pengusaha kena pajak dan akan menerbitkan faktur pajak Nah saya punya cara untuk mensiasati agar beban administrasi itu menjadi lebih kecil Bandingkan seharusnya Bagaimana caranya? Mari kita simak videonya Oke sebelumnya bagi teman-teman yang baru beruntung di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang berlogo merah Jangan lupa nyalakan loncengnya Atau teman-teman bisa mendapat notif Pertama kali ketika channel ini update tutorial-tutorial terbaru Atas subscribe dan loncengnya saya ucapkan terima kasih Dan jangan lupa share ke teman-temannya Terutama yang bagian pajak ya di Google atau di Facebook Agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari channel ini Oke teman-teman ini adalah ringkasan dari saya Text Planning PPN Jadi mensiasati agar beban administrasi itu menjadi lebih kecil Bagaimana caranya? Mari kita simak Yang pastinya legal ya Yang pastinya ini diperbolehkan Jadi mensiasati tapi jangan yang mencurangi Tapi benar-benar dilegalkan Pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP Itu mengemban sejumlah kewajiban Yaitu salah satunya membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPE Pasti ya PKP itu pasti wajib menerbitkan faktur pajak PKP wajib membuat faktur pajak setiap melakukan penyerahan barang kena pajak Ataupun jasa kena pajak di KP Namun dalam kondisi tertentu otoritas pajak membolehkan PKP membuat faktur pajak gabungan Nah ini adalah poin dari saya Yaitu faktur pajak gabungan ya Jadi ketika teman-teman membuat faktur pajak Itu yang seharusnya setiap transaksi menerbitkan faktur Setiap transaksi menerbitkan faktur Namun dalam hal ini kita bisa membuat faktur pajak gabungan Maksudnya apa sih faktur pajak gabungan? Nanti saya detail lagi ya Itu yang jelas tujuannya caranya agar beban administrasi berkurang Kalian tidak beban kertas lebih banyak Beban ongkos kirim invoice lebih banyak Itu semua berkurang ya Yang seharusnya per bulan itu mengirim invoice Bisa sampai 10x 20x ini cukup 1x saja Atau mencetak faktur pajaknya yang seharusnya 10x-20x ini cukup 1x saja Bahkan seharusnya ada ongkos mengirim faktur pajak dan mengirim invoice Itu 10x-20x ini cukup 1x saja Jadi kan beban administrasinya pasti berkurang lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya Saya jelaskan dulu faktur pajak gabungan ya Yaitu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan dari PKP kepada pembeli yang sama selama 1 bulan kalender PKP itu dibolehkan membuat faktur pajak gabungan untuk meringankan beban administrasinya Dari kertas, dari invoice, dari biaya kirim invoice ke pembeli dan lain sebagainya Nah pemerintah mewajibkan PKP membuat faktur pajak gabungan paling lambat akhir bulan Dan berlangsungnya penyerahan BKP atau CKP Sarannya ya, harus paling lambat akhir bulan Nanti saya buat simulasinya ya Ini contoh, misal barang sebanyak ini yang seharusnya dikirim Dalam sebulan mungkin sampai 10x-20x Pastinya kan ada surat jalannya, invoice-nya, faktur pajaknya juga disertakan Nah ini kita nggak perlu seperti itu, jadi mengurangi bebannya ya Nah, ini contoh, langsung saja simulasi contoh agar bisa dipahami PKP A atau PT ABC segala macam itu melakukan penyerahan BKP Berarti penjualan barang ya, seles Kepada pengusaha B pada tanggal 1, 5, 10, 11, 11, 12, seterusnya Jadi di bulan Juli ini, dia penjualannya banyak ya Melakukan penyerahan barang BKP ke pengusaha B itu banyak Setiap, hampir sering lah, beberapa kali Tapi ke pengusaha yang sama ya Kita bicara ke pembeli yang sama dalam bulan tersebut Namun, sampai 31 Juli 2010, misalnya di tahun 2010 Belum ada pembayaran atas penyerahan tersebut Sekali belum dibayar, atau mungkin sudah ada yang dibayar sebagian Sama saja Nah, untuk meringankan beban administrasi PKP A PKP A yang menerbitkan faktur Itu dibolehkan membuat satu faktur pajak gabungan Mencakup penyerahan yang dilakukan pada Juli 2010 Catatannya, PKP A harus membuat faktur pajak gabungan tersebut paling lambat 31 Juli 2010 Jadi, kesimpulannya adalah Dalam satu bulan, contoh bulan Juli Itu ada beberapa transaksi banyak Bisa 10 sampai 20 kali Namun, kita buat faktur pajaknya cukup satu kali saja Ya, itu namanya faktur pajak gabungan Nanti dalam faktur itu Yang biasanya ada deskripsinya ya Deskripsinya atau keterangannya Itu teman-teman bisa buat apa saja yang dibeli Ya Apa saja yang dibeli dan totalnya berapa Jadi, faktur pajak yang seharusnya kita terbitin Karena harusnya tanggal 1 Menjual Ya, buat faktur pajak Buat invoice Buat surat jalan Segala macam Ini enggak Ini setiap transaksi Banyak transaksi Itu cukup kita buat satu kali saja Faktur pajak Nah, yang pasti irit kan Irit kertas Irit invoice-nya Irit surat jalan Irit biaya Pengiriman invoice dan faktur pajak Ya kan? Jadi, itulah intinya Sesuai judulnya ya Yaitu Tax Planning PPN Mensiasati agar beban administrasi menjadi lebih kecil Beban ketika membuat faktur Ya Oke, cukup sekian ya Semoga teman-teman bisa memahami Semoga bermanfaat Jangan lupa share video ini ke grup-grup Ke Facebook Ke teman-teman Ke grup WhatsApp Dan lain sebagainya Agar teman-teman yang lain bisa merasakan manfaat channel ini Dan semoga channel ini berkembang Sebab-sebab Dukungan dari kalian Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Nyalakan loncengnya Agar kalian mendapat Notif pertama ketika channel ini Sekian dari saya Banyak kata yang salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton